Berdoa itu haruskah yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Kali ini saya ingin bahas tematiknya dengan Berdoa itu, apakah harus yakin? Nah tentu saja bagi anda Yang tahu ilmunya Sepengetahuan dan sepemahaman anda Anda akan menjawab, ya harus yakin Kalau tidak yakin, mana bisa terkabul? Kan begitu Nah oke, kita bahas lebih dalam lagi sahabat Terkait dengan doa ini Begini Coba deh, anda renungi Pernah tidak anda mengamati, anda berdoa nih? Kemudian anda yakin? Kira-kira Keyakinan anda itu apakah Sudah Membuat doa anda terkabul Atau terwujud Ya Atau ketika saat ini Anda sudah Merasa doa anda terkabul Gara-gara yakin Oke selamat Ya, saya ucapkan Selamat Tapi pernah tidak Anda ketika berdoa Kemudian anda sudah menanamkan Keyakinan yang kuat Lantas Doa anda tidak terkabul Nah, bisa jadi anda mengelak begini Oh karena saya kurang yakin Karena saya kurang beriman Kepada Allah Dan sebagainya lah Oke Nah, lalu Coba Coba cermati Hal lain juga Ketika anda berdoa Entah anda berdoa dengan menengadahkan kedua tangan seperti ini Atau anda berdoa lewat pikiran anda Atau anda berdoa lewat sekadar ucapan anda Atau terlebih adalah perasaan atau batin anda Anda ketika berdoa itu tidak merasa yakin Atau tidak terlalu yakin Pernah terkabul tidak ketika anda berdoa dan tidak begitu yakin Jawabannya bisa pernah Ya, bisa juga tidak Lalu sering yang mana Ya kan Doa itu terkabul gara-gara ketidakyakinan anda sama keyakinan anda Nah, oke Begini-begini Saya jelaskan lebih dalam lagi Ngomong-ngomong soal doa Ya, itu memang ada benarnya Doa itu Ya, harus yakin Tetapi Ketika anda Menanamkan keyakinan yang penuh Lalu Ada perasaan terbersih Ah Saya sudah yakin kok Tapi kok meleset ya Hasilnya Pernah merasa demikian Enggak Jika pernah berarti Artinya doa itu Tidak selalu Harus yakin Dan akhirnya nanti terkabul Tidak Ya Karena urusan terkabul Ataukah tidak itu Juga ditentukan oleh Allah Terserah Allah kan Mau dikabulkan Ya terserah Allah Enggak dikabulkan Juga terserah Allah Kan begitu Yang menjadi tugas kita Adalah berdoa saja Anda mau yakin Itu bagus Tidak yakin pun Juga terserah Karena Kalau anda yakin Memang Ada potensi terkabul Tapi tidak selalu terkabul Sebaliknya Dan kita ada keyakinan Di situ Lantas untuk proses menuju Terkabulnya sebuah doa Atau termanifestasinya Sebuah harapan anda Kemudian ada keraguan Di situ Maka yang terjadi apa Yang terjadi adalah Keyakinan anda Mulai meruntuh Atau Ketika keyakinan anda Semakin kuat Lalu anda terlalu Semakin berharap Jadinya melekat Nah Maka dari itu Yang terpenting adalah Yaudah Anda berdoa saja Lalu serahkan Doa anda itu Kepada Allah Mau terkabul Alhamdulillah Tidak punya Tidak masalah Seharusnya begitu Karena berdoa itu Adalah Kita berserah Sama Allah Bukan berarti putus asa Tidak ya Tapi berserah Jadi Ketika kita sudah Melakukan berbagai macam Upaya Lalu kita berdoa Ya Kemudian Kalau anda mau Tambahkan keyakinan Dan kemantapan hati Bagus Karena itu juga Termasuk Salah satu Percepatan Untuk Mewujud Mewujudkan Sebuah harapan anda Bisa terkabul Atau doa anda terkabul Ya Kalau anda tidak begitu Terlalu Yakin Karena nanti Anda khawatir Ujung-ujungnya Nanti anda terlalu berharap Dan melekat Lantas Apa yang tidak Apa yang anda inginkan itu Tidak jadi terkabul Nah anda akan jadi kecewa Yang terpenting adalah Berserah saja Sama Allah Karena Allah itu Tahu yang terbaik Untuk kita Bukan berarti Apa yang menurut kita baik Itu baik juga Menurut Allah Tidak Tidak selalu seperti itu Tapi bisa jadi Apa Yang tidak baik Menurut kacamata kita Atau sudut pandang kita Itu adalah baik Di hadapan Allah Atau sebaliknya Ya Ketika menurut kita Oke Tapi itu tidak oke Di hadapan Allah Jadi Yuk Berlatih saja Berserah Karena Bagaimanapun juga Sahabat Berserah ini adalah Puncaknya Sebuah keilmuan Karena segala sesuatunya ini Perlu diserahkan Sama Allah Saya milik Allah Anda milik Allah Segala alam semesta ini adalah Miliknya Innalillahi Wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya Kita Itu adalah milik Allah Dan hanya kepada Allah Kita kembali padanya Yuk berlatih Berserah ya